dan jangan lupa ini di bagian merk kulitnya kita jahit pulang ya kita jahit kembali berdi asapnya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya di channel saya di video kali ini ya saya akan memberikan tutorial tentang cara mengecilkan pinggang jelana levis ya ini jelananya dari merk ini pinggangnya kebesaran ya teman-teman dan ini sudah saya pola ulang seperti biasa kita akan menjahitnya ya untuk menjahitnya kita siapkan benang levis ya jangan pakai benang yang halus kalau untuk format levis kita siapkan benang yang khusus buat levis untuk ukuran jarumnya kita pakai normal 18 ya biar sesuai dengan benangnya dan untuk mengecilkannya kita buangnya di bagian samping kanan kiri ya teman-teman biar bentuknya lebih bagus lagi ya tahap selanjutnya kita akan jahit terlebih dahulu bagian sampingnya ya bagian samping kanan kiri kita jahit dulu seperti aslinya dan kita kunci bagian ujung taitannya dan untuk yang sebelahnya kita jahit juga ya seperti yang tadi oke kanan kirinya sudah saya jahit tahap selanjutnya kita akan menjahit bagian pinggangnya ya kita jahit pulang bagian pinggang selananya caranya seperti ini karena ini badan sudah kita ukur jadi kita tinggal mengikuti lingkaran bagian badan bawahnya aja ya secara seperti ini kita tarik dan kita tanda di sini kita kasih tanda di bagian sambungan badan belakangnya ya kita tanda ini untuk sambungan ban selananya ya dan yang sebelahnya sama juga kita tanda dulu di bagian as tengah bagian belakang ya dan saat selanjutnya kita akan sambungkan bagian ban selananya dengan cara seperti ini tanda yang kabur tadi kita selamatkan di sini nah seperti ini dan kita akan jahit di bagian sininya ya kita jahit lagi di sini karena saya biasanya kalau mengecilkan celana bagian pinggang sambungan bannya saya di belakang ya biasanya dan untuk sambungannya nanti kita tutup dengan tali gesper celana sehingga begitu kelihatan ya biar bukannya di permal nah seperti ini ya kita sambung dan kita pecahkan bagian sambungannya biar gak terlalu tebal ya kita pecahkan lalu kita lipat lipatannya ngikut yang aslinya saja nah seperti ini ya kalau sudah digabungkan banyak kita akan tempel kembali bagian ban selananya dengan cara seperti ini kita lipat terlebih dahulu dengan tinggal ngikut aja ya lipatannya di bekasnya dan kita masukin si badan bawahnya kita jepit dulu dan kita jahit sementara biar munci ya nah seperti ini tinggal lari-lari terus kita akan jahit lari dari sininya ini batasnya dari bekas yang kita bongkar tadi ya kita akan jahit dari ujung sini sampai ujung sebelahnya dan untuk menjahitnya kita tinggal ikutin aja ya ikutin lipatan yang bekasnya dijamin hasilnya bagus ya kita jahit sampai ke ujung yang kita bongkar dan usahakan bagian jahitan bawahnya harus kena jahitan ya bagai ini ini kurang lebih secara jahitnya cara jahitnya kayak jahit ngembang celana yang baru ya oke kita sampai ke ujung dan untuk jahitan ini kita bongkar dulu ya karena ini jahitan untuk sementara ya tadi dan tahap selanjutnya kita akan jahit kembali bagian talinya ya nah tali gespernya kita jahit lagi kita kunci jahitan tali gespernya biar kuat manasih hati aja ya karena tebal kalau jahitan tali kalau jahitan tali di ujung gespernya sebal cara mengguncinya kita putar aja ya karena di bagian belakang ini tebal kita putut nabrak jarumnya oke sudah selesai ya nah ini teman-teman jadi bagian sambung ban atas selananya kita tutup dengan tali gesper nah jadi gak kelihatan ya teman-teman sambungannya dan jangan lupa ini di bagian merk kulitnya kita jahit pulang ya kita jahit kembali seperti asalnya oke sudah selesai darah ngecilkan pinggang telan najin buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya atau like komen di kolom komentar udah mudahan bermanfaat ya buat teman-teman cukup sekian dulu tutorial dari saya dan jangan lupa ditunggu tutorial tutorial yang lainnya ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax